Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Dasar Dharma Pramuka Pramuka itu 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Mahesha 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia 3. Patriot yang sopan dan kusatria 4. Patuh dan suka bermusyawarah 5. Relam menolong dan tabah 6. Rajin, terampil dan gembira 7. Hema, cermat dan bersahaja 8. Disiplin, berani dan setia 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 10. Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan Siapa, Lala? Kamu siapa? Kamu Lala, kan? Iya, kamu siapa? Saya Iya Siapa ya? Maksud kamu siapa? Saya kan nanya ke kamu, kok kamu kan nanya balik sih? Lala Dia ini teman Ibu Peri Oh temenya Ibu Peri Ya ampun, Lala sampai kaget banget Lalu pikir siapa Abis itu yang aneh sih Ibu Peri Masa jatuh dari atas? Dia orangnya memang suka keburu-buru Jadi bikin kaget semua orang Sekarang ini Ibu Peri mau melatih dia Karena dari dunia Ibu Peri sana Cuma dia satu-satunya yang belum bisa menembus dunia manusia Sekarang Ibu Peri mau melatih dia Untuk membantu Ibu Peri menjaga kamu Menjaga Lala Kamu gak keberatan, kan? Pokoknya kamu aman di tangan saya Saya akan menjaga kamu dari segala macam ancaman Baik ancaman besar maupun ancaman kecil Baik ancaman kecil maupun ancaman besar Dan perlu kamu ketahui saya ini pintar berantem Tidak takut kepada siapapun juga Pokoknya kamu aman di tangan saya 5 juta persen Kamu gak boleh terlalu sombong Karena kamu belum mengenal dunia manusia Sangat beda dengan dunia kita Tapi kan cuma beda-beda tipis Yang penting saya sudah belajar tentang manusia Tuh kan Lala Dia memang orangnya sedikit sok pintar Emang saya pintar Aduh Makanya jangan sok tau Jalan aja belum bener ya No Iya ya Jalan di alam manusia beda kayak di alam kita Disini lebih licin Makanya kamu harus belajar lebih banyak lagi tentang alam manusia Siap bos, oke Kamu bisa belajar banyak dari Lala Mau kan kamu ngajarin Ya ya Untuk jalan di alam manusia supaya gak terpleset Kamu harus baca mantra dulu Aduh 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 Tapi saya gak apal Gimana ya Kamu punya buku panduan kan Oh iya Oh iya Lala Kenapa kamu sayang? Ibu Peri udah bosan ya sama Lala Lala Ibu Peri gak akan pernah bosan sama kamu Bahkan ibu Peri sangat sayang sekali sama kamu Tapi sementara ibu Peri tidak ada dekat kamu Ibu Peri minta bantuan dia untuk mengawasi kamu Sebenarnya ibu Peri selalu ingin bersama kamu Tapi ibu Peri juga punya tugas banyak Jadi sementara ibu Peri tidak ada dekat kamu Dia yang menjaga kamu Lala bisa mengerti kan? Ibu Peri Tapi kalo nanti Lala butuh ibu Peri Ibu Peri pasti dateng kan? Ibu Peri akan selalu membantu kamu Makasih ibu Peri Rasanya amat sama ibu Peri Ibu Peri Bom Bom Nanti disana kamu jangan jauh-jauh dari kakak pembina kamu ya Ingat mama Disana itu banyak binatang buas Nyamuknya besar-besar udah gitu dingin Kalo kamu lapar kamu langsung makan Nih mama bengkelin buat kamu semuanya Ingat Jangan dibagikan ke teman-teman Nanti kalo habis gimana? Kan susah Jangan lupa kalo tidur harus pake selimut yang tebel Nanti kalo sakit gimana ya? Iya ma Mama Sebenernya tuh bom bom juga males ikut kema Tapi kata kakak pembina bom bom Kalo bom bom gak ikut ya bom bom gak naik pangkat Kakak pembimbing kamu tuh gak beres Maunya apa sih? Paling-paling cuma uang Mama, mama Pikirannya selalu aja buruk Kema pramuka itu kan tujuannya baik ma Mendidik anak-anak supaya mental mereka bisa mandiri Bom bom gak mandiri juga gak apa-apa kok pah Dia selalu dilayani sama pembantu Pembantu itu kan hanya bersifat membantu ma Bukan melayani Lagian sekarang bom bom juga udah besar Udah bisa mengurus dirinya sendiri Jadi gak bentar-bentar minta ini, minta itu Yang pasti perkemahan pramuka itu baik untuk bom bom Kenapa sih? Papa selalu aja gak mendukung ide mama Apa papa gak khawatir kalo nanti terjadi sesuatu sama anak-anak kita? Ma, pembina pramuka itu mereka benar-benar terlatih ma Papa yakin mereka pasti bisa menjaga anak asuhnya Lagian juga berkemahnya gak di hutan ma Berkemahnya tuh di bumi perkemahan Tuh Astaga ma Bom bom mau berkemah atau mau ngungsi ma Kok bawahnya banyak bener Sayang Ini untuk jaga-jaga Siapa tau nanti disana kekurangan makanan Kan kemahnya cuma dua hari ma Papa ini ngegampangin Ya namanya perkemahan itu kan gak enak pa Mama ini dulu pernah pengalaman ikut pramuka Tidur susah, kedinginan, nyamuknya gede-gede Pokoknya menderita banget mama disana Udah lah papa gak usah berisik Mama lebih berpengalaman Ma, kenapa Lala perlengkapannya hanya seadanya aja? Lala ya lain Dia kan biasa bergaul sama anak-anak gembel Dia terlatih menahan lapar Kalau bom bom dia gak bisa menahan lapar Udah Ma, Martini sama anak-anaknya udah diantar ke stasiun? Udah Sayang kamu udah keren banget Ingat ya Anak papa Kalau ada apa-apa langsung telepon mama Kamu bawa handphone kan? Ayo, ayo Tuku Ayo bawa barang-barangnya Ay, maya sen See ya Terasih, jantung, tanpa-tanpa. Kiri, kanan, kiri. Hore! Kamu sudah bisa jalan di alam manusia. Lala, saya siap menjadi pengawal setia kamu. Ya, Bu Peri, tapi ngomong-ngomong dia namanya siapa sih? Terserah kamu mau panggil dia apa. Karena di negeri, Ibu Peri sana tidak biasa dengan memanggil nama. Apa ya? Apa ya, Bu Peri? Oh, gini, Pak Perah aja. Kan dia laki-laki, jadi dipanggil Pak Perah. Kalau Ibu Peri kan perempuan, jadi dipanggil Ibu Peri. Kalau ini Pak Perah. Nah, saya setuju. Panggil Perah. Itu namanya paling bagus. Jangan panggil Pak, panggil Om Prak. Biar lebih funky, funky. Oke, baby? Ya, udah deh. Kalau itu memang mau kamu, boleh. Lala, tapi kamu harus hati-hati sama dia. Namanya kenapa, Bu Peri? Masa sih? Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Musuh? Bukan, itu papanya Lala. Oh, bapakmu. Sekarang saatnya kita berdua untuk menghilang. Oke, Bu. Oke, Bu. Lah, kok jadi kodok? Loh, saya kok gak hilang? Malah jadi begini. Kamu salah baca mantra lagi. Yang kamu baca tadi itu mantra untuk berubah jadi binatang. Oh, iya, iya, iya. Udah biar Ibu Peri yang bantu dia. Lala? Lala? Pinta. Lala? Iya, Pak. Iya, iya, iya. Kok lama sekali? Gimana? Udah siap? Udah. Barang-barangnya gak ada yang ketinggalan, kan? Gak itu. Bagus. Papa juga mau berpesan sama kamu. Kamu di sana harus hati-hati dan dengar terus semua pesan-pesan dari pembina kamu, ya? Oke? Iya. Yaudah, yuk kita ambil barang-barangnya. Di sini senang, di sana senang Di mana-mana hatiku senang Udu di sini senang, di sana senang Di mana-mana hatiku senang Ternyata jadi anak-anak enak, ya? Mereka selalu gembira Gak pernah susah Tapi baju saya gak sama seperti mereka Gak matching ah sama mereka Kalau begini gak enak Saya harus Rubah baju saya Seperti mereka Hah? Loh? Kok bajunya begini sih? Wah Saya salah baca mantra Nah, bajunya sudah sama seperti mereka Eh, kamu muntut ya? Kamu muntut ya? Ini anak anjur-anjur Saya! Sisi, kamu muntut ya? Maaf lah Kelepasan Iya deh Saya akan hilangkan baunya Teman-teman Cium deh Baunya udah gak ada ya Lagi yuk Lagi yuk Di sinisanang Di sana 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 Di mana mana hati ko sana Oh eh Di sinisanang Di sana sana Di mana mana hati ko sana Di sana sana Di mana mana hati ko sana Oh eh Di sinisanang Di sinisanang Di sana sana Di mana mana hati ko sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamu tidak usah repot-repot! Biar nanti saya yang bantu, sekali tunjuk, rumahnya langsung jadi! Nggak usah dong, perah! Lala nggak mau dibantu, Lala sama teman-teman harus bisa ngerjain ini sendiri! Makasih! Gimana teman-teman? Lala! Tempelannya bergi balik dulu! Lala! Lola! Lupa ada protes saja, nggak gue bagi makanan juga nih! Ayo, semangat... Semangat... Ayo, ayo, ayo. Dua, 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 dua. Hai, temen-temen, sini. Mau bantuin. Lihat tuh, Ratu Gembel kita ga bisa masang tendang. Eh, Ratu Gembel, kalo ga bisa masang tendang ga bisa ikut promuka. Iya, betul, betul. Ayo, betul. 1,2,3,2 Eh ratu gembel, mendingan masak aja deh Masak abis lagi Ancu! Kosong men! Otomatis Iyik bom, ngantuk bom Ciduk aja yuk Eh kita dibawa dong Bawa dong, nanti diambil ratu gembel bom Tahu, ratu gembel mana bisa main deh Sambil tidur sambil nyanyi Begos gak gembel Begos Kau mau aduh sana yang masak Yeay pakein makan Aduh 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 Waktu kecil dulu Hidup keluarga gue bisa dibilang susah Dan sekarang waktunya gue untuk jadi bos Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yeayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih Dima kasih Koko pelanggan Turna